Gudang, extension gudang kita ya, itu untuk barang-barang berkebun kasas How much is the 10 papers? 2,98 2,99 Hai guys Welcome back di channelnya Kak Sas Yang udah biasa nongkrong Salam kenal yang baru join di channelnya Kak Sas Kalau kalian baru di channel Kak Sas Kak Sas biasanya nge-vlog kalau gak salah ya Seminggu sekali atau dua minggu sekali Atau kalau lagi sempat Karena Kak Sas seorang istri, mama dan Kak Sas juga kerja Jadi agak sibuk dan akhir-akhir ini Kak Sas kurang sehat Jadi vlognya agak telat ya Nah, kalau kalian baru Kak Sas suka berkebun di musim panas ya Dan musim panas itu cuma beberapa bulan saja musim tanamnya Kalau di musim winter itu hampir 6 bulan ya Kak Sas tinggal di negara bagian Minnesota Itu adalah di Amerika Utara ya Itu hampir perbatasan dengan Kanada Negara Kanada ya Dingin banget Dan kalau kalian suka vlog Tentang pengetahuan tempat lain di dunia Dan hal-hal mental health Masak-masak Berkebun Koknya campur aduk deh Kak Sas suka share Sedikit disini, sedikit disitu Ya silahkan subscribe Kalau kalian mau tahu kehidupan Kak Sas disini Anyway Hari ini Kak Sas berbersih Dan Sebenarnya saya libur Cuman Ada satu pasien Kak Sas yang harus Kak Sas telepon nanti Ya jam Kak Sas tadi cuci piring Maksudnya Masukkan ke dalam Benar ya Kalian nampak gak Meski si Menggaruk salju Di atas Gudang Extension Gudang kita ya Itu untuk Barang-barang berkebun Kasas Karena nanti Kalau saljunya itu Terlalu berat Itu kayak Atapnya itu kan Kayak terpal gitu guys Nanti kalau Terlalu berat Dia akan Bisa Sobek Ya Kemarin Saya bilang Kita dapat salju 30 cm Nah Kita mendapatkan salju lagi guys Jadi sebanyak 18 inches 30 itu 12 inches Jadi ditambah Sekitar setengah 15 cm Ya Sekitar 45 cm Kalau gak salah Nah itu kan kemarin Sudah dibersihkan Sama mas kisi Mas itu banyak lagi Belum dibersihin lagi Ya Tapi Cuacanya Sangat dingin Setelah Badai Biasanya Ini Sinar mataharinya Terik Cuman Dingin banget Gitu Mas kisi Dede lagi main Sama oma Sepertinya di luar ya Jadi mas kisi Hari ini Kan libur ya Mas kisi Libur Saya ambil libur Satu minggu Dan mas kisi Juga libur Di akhir tahun ini Ambil satu minggu libur Karena diri gak ada sekolah ya Pagi-pagi sudah Stutter mobil ya guys Takutnya nanti dia Gak Gak akan Bisa di stutter Jadi kita harus stutter Kasih hangat Meskipun kita gak Kemana-mana ya Anyway Ini sedikit aja Ini tadi Kiasas cuci piring Dimaksudkan Dimasukkan Kesini Mesin cuci ini Belum penuh ya Ini mungkin kalau habis dinner Baru penuh Dan ini cucian yang Kak Sas cuci Pakai cuci tangan Kemarin tuh mas kisi cuci Dan ini barusan Kak Sas tumpuk lagi Nah ini Dari jendela di dapur ya Ini biasanya Kalau masih baru Kak Sas cuci lagi Jadi gak buang-buang plastik Terlalu cepat ya Nah itu kandang Kak Sas Kandang Mas kisi yang buat Kebun dan kandang Untuk Ternak kita Untuk hobi Kak Sas dan Mas Casey Nah hari ini Kak Sas Mau cuci baju Ini cuci Mau dibawa ke bawah Ya Dan ya Begitu Dan itu ada Sisa-sisa makanan Yang mau dikasih ke ayam Dan Tadi Kak Sas bikin Kopi Kalian suka ngopi Kalau disini Kopi hitam Cuman Kak Sas Kasih soy milk Kalau Kak Sas Minum kopi Dan hari ini Belum tahu Mau masak apa Makan siang ya Anyway ini Sekedar kehidupan Kak Sas sedikit aja Disini nanti Kak Sas lanjutkan ya Sorry guys Ini Kak Sas dibawa Ini mesin cuci Kak Sas Jadi ini Separuh udah dikeringin Sama mas kisi ya Ini nanti Mau dimasukkan Ke pengering Sini Nah Ini Sampah ya Ini yang udah Kering Ada spray Handuk Ada kemejanya Mas kisi Mas kisi Mas kisi Semana dikeringin Mas kisi Nah Sekarang Kak Sas Akan pindahkan Yang ini Kedalam situ Terus kita keringkan Ya Alright guys Tadi Kak Sas Pindahkan Baju-baju Cucian Yang dari Tempat cuci Yang Kak Sas Akan tutup Sekarang Nah Kak Sas Sambil minum kopi Ya Gak apa-apa ya Jadi Kak Sas Guys akan taruh Berapa ya 50 50 Nanti kalau Kurang kering Di Itu Di Keringkan lagi Ini kalau Mau dibersihkan Juga bisa Tapi Tadi Kakak udah Bersihkan Jadi kita tinggal Press Nah Ini nanti Dia akan kering Jadi Orang sini Gak ada Jemur baju Kalau diduarkan Beku Nanti ya So guys Kasas dan Meskisi Habis Antar Bebek-bebek kita Kita kasih Kepada Seseorang Yang Kita kenal Dari Rumah sakit Dia seorang Lab Di rumah sakit Ya Laboratories Bau bensin Saya gak suka Bau bensin Jadi kita Lagi ngisi Bensin Jadi Beliau Punya Rumah Dekat Macam Kayak Pond Pond itu apa ya Kayak ada Danau kecil Jadi Bebek-bebek Beliau Itu Bisa Berenang Dan Swimming Disitu Jadi Saya senang Sekali Karena Bebeknya Akan Hidup Bahagia Saya Ikut Senang Untuk Bebek-bebek Saya Punya Tempat Untuk Berenang Di tempat Kita Kan Gak Ada Pond Jadi Mereka Gak Bisa Swimming Gak Berenang Anyway Itu Yang Kasus Moshe Mas Kisi Lagi Isi Bensin Dengin Banget Makanya Kasus Banderlap Ya Ini Dengin Banget Sama Sekisi Lagi Bayar Shopping Kita Lagi Di Walmart Ini Kita Belanja Untuk Leo Makanan Leo Ini 31 Dollar Mahal Banget Ini Gluten Free Jadi Leo Itu Juga Punya Auto Immune Disorder Seperti Saya Jadi Dia Makanya Juga Gluten Free Sudah Beli Air Dan Kita Beli Tempe Lihat Mas Kisi Ada Tempe Organic Tempe Saya Beli Ampat How Much Tempe Mas 298 2 Dollar 98 So Ini Dingin Banget Mas Kisi Napas Kelihatan Apas Kelihatan Mas Kisi Asap Ini Belanjaan Belanja Air Air Dan Makanan Kita Dan Makanan Leo Oh Dingin Banget Hari Tadi Pagi Minus 33 Derajat Celcius Sekarang Berapa Derajat Mas Kisi Sekarang Berapa Derajat That Temperature Itu Zero Fahrenheit Itu Soljunya Guys Seperti Gunung Gunung Itu Dia Di Angkat Naik Maksudnya Di Serok Terus Dikasih Ke Pojok Pojok Itu Sampai Nggak Nampak Itu Lampu Merah Sebelah Situ Kalian Nggak Nampak Karena Dia Terlalu Tinggi Kayak Gunung Nah Itu Ada Toko Sebelah Situ Untuk Ganti Ganti Ban Lihat Saya Ada Di Walmart Karena Disini Yang Ada Tempe Cuma Di Walmart Dingin Bangit Udah Mas Kisi Saya Ngomong Nggak Bantu Mas Kisi Ini Plastik Untuk Tempat Sampah Oke Makanan Leo Mas Kisi Mau kembalikan Ini Atau saya Itu Paling dekat Situ Mas Oke Alright Guys Asus Mau masuk Mobil Dingin Ini Licin Kalian Nampak Nggak Ini Sudah Di Plow Dingin Banget Hidung Kasas Sampai Merah Kalian Tau Nggak Tuh Karena Kedinginan Sampai Sini Dulu Vlog Kali Ini Sama Kak Asas Lain Kali Lanjutkan Lagi Sama Mas Kisi Alright Mas Kisi Kasas Mau pulang Dan Dede Ada Sama Mama Jadi Mama Masak Makan Malam Kami Mau pulang Ke rumah Mama Dan Bye Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi